Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku juga mengucapkan terima kasih ke kalian yang udah klik video ini Apalagi untuk teman-teman yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana Dan juga udah subscribe channel ini Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda Amin Ya Rabbal Alamin Dan untuk kalian yang baru bergabung Selamat datang dan salam kenal Aku Arini seorang ibu rumah tangga Di channel ini aku sharing tentang keseharian aku di perantauan Food prep, meal plan, budgeting dan daily tips lainnya Jika kalian berkenan bantu aku juga ya Support aku dengan di like, komen dan juga subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Oke teman-teman Nah ini aku tuh lagi nganterin Almaira ke Posyandu ya Karena di hari kemarin tuh tanggal 5 Jadwalnya Almaira Posyandu Setiap bulan kalau memang senggang dan bisa gitu ya Aku pasti sempatkan untuk ke Posyandu ya teman-teman Karena menurut aku penting banget Mengetahui perkembangan anak kita setiap bulannya Apalagi kalau misalkan ada jadwal Ngasih apa namanya Vitamin dan juga obat sesing kayak gitu ya Aku tuh semangat banget ke Posyandunya Tapi ya kalau kayak gitu kan Cuma setahun dua kali ya Di bulan Februari dan di bulan Agustus aja Nah untuk bulan-bulan Biasanya kayak gini mah cuman Untuk penimbangan aja ya teman-teman Tapi gak apa-apa Kalau menurut aku tuh penting Karena aku bisa tahu perkembangan dia ya Tahu setiap bulannya tuh naik Apa turun timbangannya gitu ya teman-teman Nah sebelumnya ini aku mau daftar hadir dulu ya Seperti biasa Selalu harus banget daftar hadir dulu ya Jadi setiap kita ke Posyandu Kita ngisi daftar hadir seperti ini Kalau kalian gimana nih Yang punya anak seumuran Almaira Tiga tahun setengahan Apakah kalian juga masih sering ke Posyandu Teman-teman Atau udah mulai mager-mager Boleh ya sering-sering juga di kolom komentar Apalagi ditambah dengan cuaca Di tempat aku kali ini tuh Lagi mendung banget ya Karena memang udah masuk musim penghujan Alhamdulillahirrahmanirrahim Jadi paginya tuh udah mendung gitu ya Sorenya tuh beneran hujan Deras banget teman-teman Dan kalau lagi hujan kayak gini gitu ya Musim penghujan tuh mager banget Males kemana-mana Pengennya di rumah tuh banyak stok makanan gitu ya Karena kalau musim penghujan kayak gini Juga lapar terus bawaannya Ya gak sih Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini Almaira juga bulan ini timbangannya naik Teman-teman dari bulan lalu yang hanya 13,3 Nah bulan ini tuh bertambah jadi 14,5 Masya Allah Kalau anak kita ditimbang Terus dia tuh timbangannya naik Kayaknya sedang banget gitu Alhamdulillahirrahim alamin ya teman-teman Nah ini lanjut untuk ngisi buku KMSnya ya Selalu seperti ini sih Sebenernya itu gak lama teman-teman Sekitar 15 menit juga enggak sih Kayaknya mah Pokoknya mah cepat banget gitu ya Nah selain juga pengen tau Perkembangannya bocil gitu ya Kalau keluar posyandu seperti ini tuh Juga kayak seneng aja ya teman-teman Karena bareng gitu kan Sama tetangga Jadi bisa Apa ya Bisa bareng-bareng gitu Jadinya seru aja sih Pulang dari posyandu Ini kita mampir dulu ke tukang sayur Tukang sayur yang dekat kontrakan aku Yang biasa aku belanja mingguan ya teman-teman Nah aku tuh niatnya mau beli bawang putih Karena di belanja mingguan kemarin kan Kalau kalian udah nonton Nah aku tuh kan gak beli bawang putih ya teman-teman Karena waktu itu tuh kehabisan Eh ternyata nih Sekarang aku kesini lagi Bener-bener kehabisan lagi teman-teman Untuk bawang putihnya Ampun deh ya Allah Jadi yaudah aku gak beli apa-apa ya Aku cuman liat-liat doang Jadinya cuman nganterin tetangga aku Untuk beli bawang merah aja ya Nih beliau ini lagi pilih-pilih bawang merah Dan bawang merahnya tuh gede-gede banget teman-teman Mungkin ini tuh kayak baru dateng gitu ya Baru belanja gitu Ini si tukang sayurnya Karena pas aku belanja mingguan kemarin ya Bawang merahnya tuh agak kecil-kecil gitu Kayak udah sisa-sisaan Tapi kalau ini mah bagus-bagus banget Aku tuh kalau ngeliat bawang merah Yang segar-segar dan bagus-bagus Kayak gini tuh Aduh kayaknya pengen ngerauk aja gitu ya teman-teman Tapi karena bawang merah aku kan masih ada gitu ya Baru kemarin aku beli Jadi yaudah Untuk kali ini aku gak beli apa-apa Mungkin besok aku kesini lagi sih Untuk beli bawang putih Karena kalau beli bawang putih ngecer Kayak 2.000-3.000 tuh kayak Nanggung kagok gitu ya teman-teman Dan kayak lebih mahal aja gitu Jadi yaudah aku tuh pengennya yang beli kiluan aja gitu ya Kalau bawang putih beli seperapat sekalian Untuk sebulan gitu ya teman-teman Karena kalau untuk bawang putih Memang kan aku juga gak terlalu boros ya Jadi seperapat aja bisa sampai 1 bulanan gitu Kurang lebih ya teman-teman Sampai rumah ini bocil mau bongkar ya Tadi snack dari posyandu Karena kalau ke posyandu tuh kan suka dibagi snack gitu ya teman-teman Sebenernya bukan dibagi sih Bayar ya 5.000 ini per boxnya Dan alhamdulillah Hirobil alamin Biasanya aku tuh kalau misalkan isinya Kurang almairah suka gitu ya Aku tuh gak beli teman-teman Tapi karena ini almairah suka Jadi yaudah ngambil aja gitu ya Oke lanjut Ini sekarang aku mau masak ya teman-teman Sebenernya video aku yang masakin itu Udah sekitar semingguan yang lalu Udah ya Tapi baru sempet aku edit ya teman-teman Jadi udah aku gabung aja sama video yang kemarin Nah ini tuh aku mau bikin tempe ditepungin dulu ya Bikin tempe mendoan ala-ala aku aja Sebenernya kalau bikin tempe mendoan kayak gini tuh Aku tuh belum bisa banget ya Kayak abang-abang penjual gitu ya teman-teman Ya mas ini mesti ala-ala aku aja Tapi alhamdulillahirbil alamin Tetep enak kok ya Namanya buatan sendiri mah Enak gak enak juga Kita anggap enak aja ya teman-teman Selain itu ayah almairah juga suka banget Sama yang namanya tempe ditepungin Jadinya aku juga semangat ya Kalau bikin tempe kayak gini Kan kita tuh kalau misalkan masak Udah capek-capek masak gitu ya Udah ketruk-ketruk di dapur Tapi mereka gak mau makan Atau males-malesan Kan gitanya juga jadi gak semangat ya teman-teman Beda lagi kalau kita masak Terus merekanya juga suka Itu kayaknya lebih semangat lagi Kita untuk masaknya Lagian juga kalau kita masak tempenya Seperti ini sendiri gitu ya Jadinya kan jauh lebih hemat banget Karena kalau di tempat aku Untuk tempe mendoan sendiri Itu isinya 3 potong gitu ya teman-teman Memang sih ukurannya besar Itu harganya 10 ribu rupiah loh Lumayan ya harganya Kalau dibandingin dengan kita bikin sendiri Ya memang sih rasanya juga Emang jauh lebih enak gitu ya Tapi ya udahlah Mending kita bikin sendiri aja ya teman-teman Sekali-kali bolehlah jajan di luar Lanjut setelah tempe mendoannya Tadi udah selesai Aku goreng semua ya Nah sekarang aku tuh Mau bikin ini daun singkong Kalau kalian masih ingat Di food prep aku Kan aku tuh Ada daun singkong ya Yang dikasih dari bosnya Ayah Alma Nah ini tuh aku baru masak Teman-teman Nah untuk si ke daun singkongnya Ini tuh aku udah rebus Aku rebus pake garam gitu ya Aku campurin Terus kemudian aku cuci lagi Karena aku takut sih daun singkongnya tuh pahit teman-teman Nah ini untuk bumbunya sendiri Udah aku ulak sendiri ya Ini tuh bawang merah Bawang putih Terus kemiri Terus aku juga geprekin sama Laja Laja tuh apa sih Langkuas gitu ya Terus ada cabai merah Cabai keriting juga Aku campur seperti ini ya Aku ulak-ulak Nah terus aku tumis Seperti ini teman-teman Ini tuh pertama kalinya ya Aku masak daun singkong sendiri Belum pernah sebelumnya Masya Allah Tapi Alhamdulillah Kalau kita ada kemauan untuk belajar Insya Allah Kita pasti bisa Dan ternyata daun singkong itu Nggak seseram yang aku bayangkan ya Karena kan ada ya Daun singkong tuh yang suka pahit gitu Jadi aku tuh suka malas teman-teman Dan ini ternyata enggak Terus aku kan juga ngeliat ya Resepnya katanya Kalau mau daun singkongnya Nggak terlalu pahit Kita rebusnya itu Dicampur sama garam gitu Karena ini aku Menemu ilmunya di internet ya Masya Allah Alhamdulillah Dan ternyata bener ya teman-teman Nah setelah direbus Pakai garam juga gitu ya Nah terus aku siram lagi Pakai air Karena takutnya memang itu Masih takutnya ada Ada pahit-pahitnya gitu ya Dan ternyata Alhamdulillah 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 Ini tuh bener-bener Gak pahit sama sekali ya Si daun singkongnya Alhamdulillah Dan untuk rasanya sendiri Nggak usah diragukan lagi ya Enak banget Karena aku sendiri yang masak Jadi aku bilang enak Tapi asli enak banget sih Untuk kalian yang mungkin Sama kayak aku gitu ya Belum pernah nyobain Masak daun singkong sendiri Piks Kalian harus coba juga ya Harus belajar teman-teman Pokoknya insya Allah ya Kalau kita belajar Kita mau Pasti kita bisa kok Jangan patah semangat ya Karena aku juga kayak gitu dulunya Aku tuh suka males Ah nanti aku gagal Nggak bisa gitu ya bikinnya Tapi ternyata Kalau kita udah coba Dan kita ikutin step by stepnya Gitu ya Dari resep yang kita temukan Insya Allah ya Kita akan berhasil Sempat juga kemarin Aku tuh bikin cireng Aku tuh paling takut banget Yang namanya bikin cireng Karena suka meledak-ledak Terus kemarin ya Aku tuh ikutin step by stepnya Teman-teman bener-bener gitu ya Dan alhamdulillah Itu aku berhasil loh Bikin cireng Dan aku kayak Boy bangga banget Saking Saking ininya ya teman-teman Ya Allah maafin aku ya Bener deh Aku tuh kayak Oh ternyata kayak gini ya Bikinnya gitu ya Ternyata nggak sesusah itu Gitu ya Asal ya Ya gitu Harus ikutin bener-bener Step by stepnya Karena kita kan pemula gitu ya Maafin ya teman-teman Ya walaupun memang Nggak sebagus yang para ahli Gitu ya Tapi ya lumayan lah Pokoknya aku tuh Memang lagi semangat ya Untuk mencoba hal-hal baru Yang memang sebelumnya Aku nggak pernah masak Aku nggak pernah bikin Di 2025 Aku tuh harus Lebih semangat lagi Lebih produktif lagi Dan harus lebih rajin lagi Masak Biar lebih hemat Gitu ya teman-teman Mendoin aku ya Biar bisa jauh lebih baik lagi Setelah nasak Aku lanjut Untuk nyuci piring Tapi nggak aku rekod ya Ini setelah beberapa saat Setelah airnya udah tiris Ini baru aku rapihin Kerak piring Dan ini video aku juga Udah mau selesai Jadi terima kasih banyak ya Untuk kalian yang udah Menemani kegiatan aku Kali ini dari awal sampai akhir Dan nggak di skip-skip Terima kasih banyak Mudah-mudahan kebaikan kalian Dibalas oleh Allah Dengan kebaikan yang berlipat ganda Amin Ya Rabbal Alamin Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dan bahagia Sampai bertemu di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye